Genshin Impact bakal jadi dead game. Jadi semenjak Wootering Wave rilis, banyak banget dari kalangan fandom 2 game ini yang saling membandingkan. Dan di video ini kita akan membahas antara Genshin dan Wuwa. Untuk itu gue minta tolong ke kalian untuk melihat video ini sampai selesai dan benar-benar selesai, oke? Nggak cuma lihat depannya doang. Langsung saja! Setelah kita memainkan Wootering Wave dari awal rilis, dan memainkan Genshin juga dari awal rilis, kita berkesimpulan bahwa Genshin Impact memang akan benar-benar mati. Dilihat dari manapun, Wuwa merupakan game yang lebih bagus dari Genshin. Genshin Impact itu cuma game gampang yang nggak jelas. Yang mainin Genshin itu cuma buatnya skill isu, yang cuma ngerti pencet skill sama ultimate doang. Nggak kayak Wootering Wave yang punya mekanik banyak kayak perfect dodge, parry, dan lain sebagainya. Genshin juga MC-nya lemah nggak jelas, dia bisanya cuma pake dual blade. Nggak kayak rover yang di awal udah OP. Dan juga Bansus di Wootering Wave itu lebih banyak, jadi lebih puas gacanya nggak kayak game Genshin Impact yang kikir. Intinya Genshin Impact itu cuma game nggak cakikir dengan mekanik gampang doang, dan mereka tentu bakal jadi dead game nggak lama lagi. Nah jadi begitulah kawan-kawan, gimana gorengan gue tadi itu bisa membuat kalian emosi nggak? Gue mau mohon maaf ya. Jujur gue mau mohon maaf, oke? Itu tadi cuma contoh kalimat yang memang gue pakai untuk memancing emosi kalian. Karena semenjak Wua rilis, banyak sekali orang yang istilahnya tuh mendewakan Wua sampai bisa dibilang mereka meremehkan game lain. Nggak juga beda dengan fandom Genshin yang juga banyak mendewa-dewakan gamenya sampai menghina game lain. Bahkan sampai ngebom rate Wua di Playstore. Nah perdebatan inilah yang sebenarnya gue sering banget temukan di media sosial. Forum komunitas dan juga komen di video Duda Game di mana fandom saling membela game yang mereka mainkan dan merendahkan game pesaingnya untuk menentukan game mana yang lebih baik. Lalu disini kita mau bilang bahwa udahlah mari kita sudahi semua keributan ini karena memang perdebatan ini pasti tidak akan ada ujungnya. Tapi bang bukannya perdebatan yang kayak gini memang udah umum di kalangan gamers jadi udah biarin aja. Memang, tapi masalahnya adalah perdebatan antara dua game gacha ini menurut kita sudah di titik yang nggak masuk akal. Para fandom udah ngebela dengan cara saling menghina bukan lagi membahas aspek-aspek penting dalam game tapi hal lain yang nggak masuk akal menurut kita. Contohnya ada yang bilang Wua itu cuma game yang jualan bansos dan gameplay atau Genshin itu cuma game gampang nggak jelas yang kikir kayak yang contoh, itu contoh ya yang contoh kalimat yang gue omongin di awal. Ada yang bilang story Wua jelek ada yang bilang Wua banyak bug-nya terus juga ada yang bilang Genshin gameplaynya boring dan pelit dan lain sebagainya. Tapi masalahnya mereka menyampaikan hal tersebut dengan dasar yang menurut kita kurang masuk akal. Nah kalau semisal kalian mau banding-bandingin kita juga akan main disitu kawan-kawan. Untuk kalian yang merasa kalau Genshin punya cerita yang bagus banget mungkin kalian belum tahu cerita Genshin itu biasa aja. Di luar sana masih banyak game dengan cerita yang lebih bagus seperti The Last of Us, Red Dead Redemption, dan The Witcher 3. Yang ketiganya itu mereka menempati 3 besar best story game of all time di EMDB. Lalu buat kalian yang merasa kalau Wua itu game open world hack and slash yang mekaniknya rumit sehingga kalian merasa lebih superior mungkin kalian belum pernah main Final Fantasy XV yang juga open world hack and slash dengan grafik dan mekanik yang lebih banyak. Atau mungkin game kayak seris Dark Souls, Elden Ring, sama Sekiro yang punya mekanik kombat lebih rumit. Tapi bang, game-game yang lu sebutkan kan game berbayar semua nggak bisa dibandingin sama Genshin dan Wua yang free-to-play. Kalau kalian berpikir seperti itu, kita akan menjawab kalau sebenarnya game kayak Genshin dan Wua adalah game yang dikembangkan dengan budget yang sama besar menyamai game-game berbayar di Steam atau bahkan mungkin budgetnya lebih besar. Jadi nggak apa-apa dong kita bandingin dengan game berbayar. Nah, perdebatan seperti yang gue contohkan tadi itu yang nggak akan ada habisnya dan hanya menibuakan keributan. Untuk itu sudahi saja perdebatan yang cuma buang-buang energi ini karena memang nggak akan ada habisnya. Semisal kalian pengen mainin atau cocok dengan suatu game, udah mainin aja tanpa harus ngedebatin mana game yang lebih bagus dan lebih baik sampai menghina. Seharusnya kita tahulah atau setidaknya penonton do-day game tahu karena gue liat di analitik rata-rata penonton do-day game itu dari umur 18 sampai 24. Jadi seharusnya kalian bisa mikir kalau setiap orang memiliki preferensi yang berbeda termasuk dalam hal bermain game. Ada yang suka santai, ada yang suka rusuh, ada yang suka story-nya, ada yang nggak peduli story, ada yang suka game turn-based, ada yang suka hack and slash, dan lain sebagainya. Untuk itu jangan saling menghujat karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Kalaupun kalian pengen berdebat, debatlah dengan hal-hal yang logis yang bisa meng-improve gamenya agar lebih berkembang. Juga kalau kalian suka gamenya, dukung gamenya, bukan menghina gamenya lain. Kalian bisa mendukung atau men-support game yang kalian suka dengan cara beli item di gamenya, kayak Welkin di Genshin atau Lunights Bulanan di Wuwa. Yang tentu saja semua itu tersedia di Analog, kawan-kawan. Sekalian promosi ya. Jangan lupa Analog buat Welkin dan juga Lunights Bulanan. Itu saja mungkin yang pengen gue sampaikan, intinya saling menghargai aja antar gamers. Pokoknya jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih, semoga membantu. Ciao!